Informasi lainnya pemerintah sesuai instruksi Kapolri Jenderalis Tio Sigit Prabowo. Tilang manual tak boleh lagi diterapkan. Petugas kini berikan teguran secara humanis. Bahkan di Bokor, Jawa Barat, para pelanggar diminta membaca kitab sesuai agama masing-masing. Dengan suara lirih, pria berkemeja biru ini melantunkan ayat suci Al-Quran di pos polisi 10B Simpang PMD Cipinong, Bogor, Jawa Barat. Iya, ini adalah sanksi dari petugas Satlantas Polres Bogor bagi para pelanggar aturan lalu lintas di kawasan tersebut. Sementara pelanggar yang tak bisa mengaji akan dibantu untuk menghafal surat. Tadi disuruh apa sama polisinya? Dimintain surat nggak? Nggak ditilang kan? Disuruh apa? Disuruh ngaji? Ada kesulitan nggak ngajinya? Iya, ada. Sesuai instruksi Kapolri, per 18 Oktober, tilang manual tak boleh diterapkan. Petugas melakukan pendekatan religi untuk sosialisasi aturan lalu lintas dengan meminta membaca kitab sesuai agama masing-masing. Penindakan religi, artinya masyarakat yang tertangkap pelanggaran kami ajak untuk membaca kitab masing-masing sesuai dengan percayaannya. Hal ini bertujuan untuk kita mengajak dan menyadarkan mereka bahwa siap dilakukan itu salah dan untuk lebih menghargai kehidupan. Sistem tilang elektronik di Kabupaten Bokor hingga kini masih dalam proses pengajuan. Sementara itu, di perempatan trafik Light Grogol, Jakarta Barat, Jumat pagi, polisi melakukan teguran secara humanis kepada para pengendara yang melakukan pelanggaran. Masih banyak pengendara roda dua dan angkutan umum yang terlihat tak mengenakan helm masuk jalur busway hingga melewati garis zebra cross. Masyarakat diimbau tetap patuh aturan lalu lintas untuk keselamatan. Tim Liputan melaporkan.